Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ketiga ngecas single baterai setelah kemarin gagal ngecas jadi ceritanya kemarin 4x100 panelnya kecas aki yang ngedrop di 10.9 tetapi seharian ternyata enggak naik-naik kita yang satunya ini udah 12.6 udah naik curiganya nih yang satu ini ada problem baterainya sekarang kondisinya 10.7 jadi udah ngedrop banget enggak bisa ngecas ataukah memang proses ngecasnya bermasalah dari controller ini yang sedang kita cek kemarin eh kemarin tadi pagi pagi ternyata bautnya longgar gitu jadi apakah dari situ masalahnya karena ini berindikasi bermasalah jadi kita pending dulu kita ngecas yang kondisi baterainya udah di 12.5 kita akan tes lagi sehari di dicas lagi apakah bisa naik jadi 13 atau ke 12.5 itu udah mentok gitu ya udah nggak bisa nyimpen lagi eh nah ini nggak tahu nih Apakah proses kalau nggak bisa ngecas ini garansi atau belum konsul sama lapaknya karena harus kita ulang dulu di proses chargingnya nah pagi ini ini di charge oleh 4x100 Wattpick Wow kok tinggi amat ya misalnya curiganya nih 8 Ampere ini bukan dari panel gitu ya tapi charging dari akhirnya harusnya harusnya balik gitu karena pagi-pagi ini loh udah 8 Ampere ada-ada sesuatu yang mencurigakan nah ini balik lagi nih ini 0,2 nah ini kan mulai apa namanya terlihat ke proses chargingnya nih ini 0,2 dari dua panel sementara yang ini jatuh yang ini 9 Ampere ini curiganya nah takutnya ada sesuatu yang bikin Hai ada sesuatu yang bikin anomali gitu ya ini udah 14.7 tapi kalau di indikator 13.7 tapi biarkan lah kita akan coba sehari eh tambah jadi kita akan tambah charge sehari karena ini baru 12.5 kita charge oleh 4x100 apakah nanti malam dia bisa naik ke di atas 12.8-12.9 atau memang ya udah nasibnya laki second cuma mentok di 12.5 sementara yang ini yang satunya lagi kita liburkan karena kayaknya harus di charge oleh panel yang agak banyak dan harus sabtu minggu mungkin buat ngetes ini problem jangan-jangan ini nggak bisa ngecharge gitu kelihatannya sih begitu indikasinya udah beberapa hari kok nggak naik-naik yang 2x100 Wattpeak ngecharge ke aki mobil bekas kesini sekarang rendah banget 8.1 nah ini harusnya sih yang atas ya dibalik Oke update liburan PLTS nya kita mantau proses ngecharge dulu mudah-mudahan nanti ini bisa lebih stabil lagi di charge oleh 4 panel mudah-mudahan sehingga over kalau over gimana ya nah itu pertanyaannya yang bikin kita bertanya-tanya kalau over gimana ya gitu oke mudah-mudahan aman deh sambil diadom bingana ya buah èn kenapa ayo selamat menikmati hari kamis tanggal berapa ini 6 atau 5 nah ini adalah hari ketiga atau hari keempat uji coba ngecas aki yang kemarin agak-agak soak kita recover dulu kita full charge dari panel selama 3 dan 4 hari jalan nah sekarang hasilnya untuk aki yang pertama nih yang pertama kali saya beli alhamdulillah udah bisa naik ke 13 volt jadi waktu awal beli di labelnya sih 13,2 volt waktu awal beli dari lapak inovasi energi sekarang udah pake sekitar 5-6 bulan beberapa hari kemudian kita liburkan VLTS nya libur untuk recovery baterai karena saya curiga nih ada baterai yang rada-rada error nah baterai yang pertama udah naik tinggal yang jadi masalah adalah baterai yang kedua baterai yang kedua ini masih 10 di bawah 11 volt sekarang akan tukeran jadi ini di charge oleh 100 volt masuk ke MPP charge oleh 2 baterai yang kurang nendang jadi sekarang kita akan kita 2 apakah ini juga bisa naik menjadi di atas 12 volt dari 10 poin sekian volt jadi di bawah 11 lah dalam beberapa hari kedepan atau ini ada masalah udah gak keliatannya aneh soalnya saya curiganya nih jangan-jangan problem kalau problem ya kita harus tanya-tanya yang dulu jual karena ini beli bulan oktober jadi oktober november desember baru 5 bulan pake baru 5 bulan pake kok udah gak bisa ngisi misalkan nanti case nya kayak apa apakah harus di cek dibawa ke sana atau gimana ini sekalian juga nih kalau buat teman-teman di luar kota luar pulau gitu ya atau luar negeri mau beli baterai ke rapak inovasi teknologi surya kalau ada komplain baterai mungkin bisa nanti cross check solusi yang ditawarkan oleh penjual seperti apa terlepas dari tata cara pake si pembeli itu apakah salah atau apa ya itu urusan belakangan yang penting kita bisa konsul dulu gitu ya konsul dulu dari baterai yang dibeli dari lapaknya inovasi teknologi surya itu kalau ada masalah apakah kita salah ngecas atau gimana nah yang penting kan itunya takutnya kesalahan kan ada di pihak kita juga gitu jadi yang baterai yang pertama ini lulus ya jadi ini kondisi benar-benar masih stabil 12.9 ketika dibeli pengukuran di 13.2 ya kalau mau di atas 13 berarti ini harus di charge sehari lagi sebenarnya gitu cuma kita stop aja karena dari awal dari 11 volt naik ke 12.5 kemudian naik lagi nah setelah kita tunggu semalem semaleman itu voltage-nya stabil jadi gak turun lagi setelah sorenya di CCTV kita pantau dapet sekian pagi juga masih di level sekian gitu jadi kita anggap ini baterai masih kondisi oke banget tuh masih second berkualitas nah tinggal yang baterai kedua apakah ini juga masih second berkualitas itu yang akan kita tes akan kita tes dengan kita charge dari ini kita matikan dulu nah ini kondisinya sekarang ngedrop banget di 10.6 jadi kita akan pindahkan charge dari 4x100 via MPPT kita akan nge-charge ke mari kemudian yang ini akan kita charge dari 2 panel saja itu keran karena udah 12.9 nanti dari 2 panel apakah dia bisa naik juga atau akan turun gitu jadi sementara kita akan nge-charge secara bergantian nah kemudian yang oh salah ya yang 2 panel ini nge-charge ke kaki sini cuma kemarin salah settingan di sini nah ini masih 24 volt jadinya apa namanya arus dari yang udah ke-charge nyalain lampu semua indoor outdoor ya kepake lagi jadi gak nge-charge ini kita akan coba charge di seri lagi tapi lampu ini di output nya akan kita cabut biar gak ada nyala ini akan kita pindah ke baterai ini ini saya butuh tetap nyala lampu LED ini karena untuk nembak ke wattmeter agar di capture CCTV jadi terang kalau gak pakai ini jadi buram begitu seharian kemarin 0,1 w 0,1 w irit banget apa salah apa tadi udah kecabut mungkin udah kecabut oke udah kita matikan kita akan tuker dulu baterai kita akan charge baterai yang kedua apakah ini kondisinya masih bagus kalau ternyata dia gak bagus gak bisa nge-charge kita bawa ke tukang aki dulu hutang cas kalau ternyata gak bisa juga baru kita kontak yang jual kita ingin tahu solusi yang ditawarkan oleh lapak inovasi teknologi surya after sale servicenya seperti apa ya apakah cuma dihargai barang kiloan atau bisa tuker tambah atau memang masih garansi oke wassalamualaikum lama 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 k lama k lama selamat menikmati